Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran memberi ancaman keras terhadap militer Israel. Militer resmi Teheran itu menekankan bahwa enam front perlawanan kini telah bersatu untuk mengepung Israel. Demikian disampaikan Wakil Komandan IRGC Ali Faddafi saat bericara pada upacara pemakaman perwira senior Abbas Nilforoushan. Diketahui Nilforoushan tewas akibat serangan Israel di Beirut bersama ex-sekjen Hizbullah Hassan Nasrallah. Dalam kesempatan itu Faddafi menekankan pentingnya koordinasi antara negara-negara yang berhadapan dengan musuh bersama. Ia mengatakan bahwa enam front perlawanan dalam perjuangan yang sama. Keenam front itu yakni Iran, Irak, Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yaman. Ia mengklaim kerjasama di medan perang semakin kohesif dan hasil dari konflik ini semakin jelas. Faddafi juga mengenang jasa Nilforoushan dan komitmennya dalam melawan ancaman yang ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!